Video kali ini saya akan memberikan rekomendasi mesin fotokopi untuk pemula. Rekomendasi yang saya berikan, sesuai dengan pengalaman saya selama ini menangani customer pemula, hingga berpengalaman di bidang usaha fotokopi. Untuk detail harga unit mesin tidak saya sebutkan, karena banyak perbedaan harga jual dari tiap kota di Indonesia. Jadi saya hanya menyebutkan kisaran harga dari di bawah 10 juta, di bawah 20 juta, dan di atas 20 juta. Mesin yang saya rekomendasikan sesuai dengan yang saya tangani selama ini, jadi insya Allah informasinya sesuai dengan pengalaman saya. Langsung saja dari harga di bawah 10 juta, saya rekomendasikan Canon IR4570 atau Canon IR3045. Pada awal kemunculannya di Indonesia, mesin ini banyak diremehkan oleh teknisi-teknisi senior. Karena mereka melihat permasalahan dari mesin ini ada di bagian pemanasnya. Tapi dengan berjalannya waktu, pada akhirnya mereka juga ikut belajar cara menangani mesin ini, karena mesin ini terbilang ekonomis untuk pemula. Dan perawatannya pun tidak serumit mesin high speed seperti Canon IR5000. Dibekali dengan heater elemen sehingga mesin lebih cepat siap untuk bekerja meskipun dalam kondisi baru dinyalakan. Mempunyai kecepatan kapi 45 lembar per menit untuk kertas A4. Bisa print dan scan dari komputer atau laptop meskipun hanya hitam putih, tapi hasil print dan scan sangat bagus. Dan konsumsi daya listrik sebesar 1500 Watt maksimal. Sehingga jika mempunyai toko dengan listrik 5 paket bisa digunakan untuk mesin fotokopi, komputer, printer, mesin laminating, hingga showcase untuk minuman. Jadi jika Anda mempunyai budget di bawah 10 juta, maka saya sarankan membeli Canon IR4570 atau Canon IR3045. Tapi untuk saat ini mesin Canon IR4570 atau Canon IR3045 sulit menemukan mesin rekondisi X luar. Kalaupun ada, hanya beberapa unit atau kejujuran dari penjualnya. Jadi untuk harga di bawah 10 juta Anda hanya mendapatkan mesin Canon IR4570 atau Canon IR3045 rekondisi X lokal. Sebelum membeli pastikan untuk cek kondisi mesinnya dan juga after sales dari penjualnya seperti garansi servis dan spare part-nya. Untuk harga di bawah 20 juta, saya rekomendasikan Canon Image Runner Advanced Series atau biasa dibilang ira dengan type 4051 atau 4251. Canon Image Runner Advanced adalah seri lanjutan dari seri Canon Image Runner. Di mana banyak peningkatan fitur dari seri sebelumnya seperti USB port untuk print dan scan dari flash disk, scanner warna, bisa print dari handphone menggunakan jaringan Wi-Fi, kecepatan kapi 51 lembar per menit untuk kertas A4, dan mempunyai konsumsi daya seperti mesin Canon IR4570 yaitu 1500 Watt maksimal. Dengan beberapa peningkatan fitur-fitur tersebut Anda dapat mengembangkan usaha fotokopi Anda lebih jauh. Selain fotokopi juga bisa scan dokumen berwarna atau foto, print dokumen lebih cepat karena bisa melalui handphone atau flash disk jika bila mana komputer atau laptop sedang digunakan. Bahkan Anda juga bisa melayani fotokopi warna. Dengan cara scan dulu dokumennya menggunakan Canon IRA 4051 atau 4251 ke komputer atau laptop, lalu Anda print menggunakan printer. Untuk pengerjaan scan terbilang mudah dan menguntungkan, karena Anda tidak mengeluarkan biaya untuk kertas dan toner. Dengan harga jasa scan paling murah seribu per lembar terhitung lebih untung dibandingkan dengan fotokopi seribu. Karena Anda tidak mengeluarkan biaya untuk kertas dan toner. Lebih lagi jika Anda dapat melayani kapi warna. Dengan harga minimal Rp 3.000 per lembar Anda mempunyai keuntungan 3x lipat dari harga print biasa. Untuk mesin Canon IRA 4051 atau IRA 4251 masih banyak yang jual mesin rekondisi X luar namun dengan harga yang berbeda-beda. Sebelum membeli pastikan bahwa fitur-fitur yang saya sebutkan tadi ada pada mesin Canon IRA yang akan ada beli. Karena yang saya tahu, Canon IRA dengan harga yang lebih murah biasanya ada beberapa fitur yang tidak terinstall pada mesin. Seperti USB port tidak berfungsi, port LAN mati, file PDF tidak terbaca, dan lain-lainnya. Jika Anda memiliki dana di bawah Rp 20 juta, mesin Canon Image Runner Advance 4051 atau 4251 adalah pilihannya. Selanjutnya harga di atas Rp 20 juta saya rekomendasikan Canon Image Runner Advance 6075 atau 6275. Mempunyai fitur yang sama seperti halnya Canon Image Runner Advance 4051 atau 4251 seperti USB port, scanner warna, print dari handphone. Kelebihan dari type 6075 atau 6275 memiliki kecepatan kapi 75 lembar per menit untuk kertas A4 dan juga dual scanner. Jadi mesin Canon Image Runner Advance 6075 atau 6275 memiliki scanner tambahan pada unit ADF. Jadi proses skan dokumen dua sisi jadi lebih cepat melalui ADF karena dokumen di-scan menggunakan dua scanner. Namun konsumsi daya yang dibutuhkan oleh mesin ini terbilang besar yaitu 2.000 Watt. Dan juga sangat disarankan untuk memasang stabilizer 3.000 Watt. Untuk mencegah gangguan voltase listrik yang tidak diinginkan, supaya terhindar dari permasalahan di bagian elektronik. Jika Anda memiliki dana di atas 20 juta, dan toko Anda memiliki listrik 2.200 Watt dan jarang sekali terjadi gangguan listrik, maka mesin Canon IRA 6075 atau 6275 adalah rekomendasinya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam memilih mesin yang tepat sesuai dengan dana yang Anda miliki. Sampai jumpa lagi di video lainnya.